Sanksi dari barat yang dijatuhkan kepada Rusia justru menguntungkan industri otomotif Cina. Produsen mobil barat sebelumnya telah berhenti memasuk kendaraan ke Rusia. Kondisi ini membuat mobil buatan Cina laris manis di pasar otomotif Rusia. Melansir Carscoops, Cina mengekspor 122.800 kendaraan ke Rusia pada tahun 2021. Jumlah tersebut rupanya naik 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Merek mobil yang paling laris di pasar otomotif Rusia adalah Cherry. Yang mana jumlahnya mencapai 40.878 unit. Kemudian diikuti merek mobil hafal dengan penjualan 39.126 unit. Lalu disusul Geli yang mengekspor 24.587 unit kendaraan. Posisi keempat ada Chang'an dengan penjualan 5.705 unit. Dan terakhir FAW sebanyak 3.137 unit. Angka-angka ini menempatkan beberapa produsen mobil Cina di luar 10 besar merek mobil terlaris di Rusia. Pakar otomotif bernama Yunis Li menyatakan sanksi barat terhadap Rusia dapat membantu Cina mendapatkan pangsa pasar di ruang otomotif. Menurut Li, produsen mobil barat yang diperkirakan akan sangat menderita akibat invasi Rusia adalah Renault. Pasalnya Rusia adalah pasar terbesar kedua Renault secara global. Analis memperkirakan produksi kendaraan di negara itu turun sebanyak 70% tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!